Hai fermentasi tepung ikan sama entek ini kita bahan-bahan yang dibutuhkan ini entek sama ampas tahu sekitar 2 kilo beratnya ini 3 kilo ini 3 kilo beratnya kita tinggal beratnya 3 kilo-an dan pasang ini beratnya 3 puluhan kalau tidak dulu selanjutnya sampai selalu kita uang kepadanya tengger untuk membuatkan perlentasi ini setelah ini baru kepung ikan dicampur dengan tepung ikan itu tepung ikannya satu kilo ini beratnya beratnya satu kilo setelah itu dibeli tetes tetes molase tetes tebu ini untuk pengganti bakterinya penumbuh bakteri ini sebanyak seperempat liter kalau kita 200 200 mililiter ini setelah itu kita campur air sebanyak tiga gayung tiga gayung untuk gayung mandi airnya air biasa air biasa dua tiga gayung ukurannya untuk pembuatan ini nanti tidak dulu ini yang perbandingan yang bagus itu sudah saya coba itu yang paling bagus tiga kayu kalau tergantung juga sama polar sama katunya kalau katunya kering sekali nanti bisa kita tambah setengah kayu lagi ini dicampur lagi dicampur semua adun ini menjadi adunan sampai rata sampai rata ini kita biarkan nanti setelah ini diaduk sampai rata kita biarkan satu ke satu sampai dua hari makin lama pembiaran ini makin bagus ini pementasinya untuk selanjutnya ini tadi setelah pembuatan tadi dicampur semantik dan kita diamkan selama dua hari ini ini hasilnya seperti ini ngembang baunya sudah menyengat sekali setelah itu kita biarkan ini katul katul yang kita pilih katul yang paling halus ya kalau bisa katulnya katul kebi itu paling halus diantara katul-katul ini beratnya katul ini tiga kilo tadi campurannya katul tadi ini dulu keburuannya setnya ini sudah set dimana baru dua hari ini sudah jadi set set baru dua hari ini sudah jadi set terus berat tepung tadi kita campurkan ini polar polar ini tepung jagung kalau ini tepung beras ditambah tepung jagung kita campur sama juga panunya tiga kilo juga beratnya 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 sama polar kita campur 3 kilo 3 kilo kita aduk sampai rata lalu tadi ini fermentasi tepung ikan samantek tadi yang sudah dua hari ini baru kita campurkan sini ini baru dua hari sudah jadi set semua nah sekarang kita campurkan ikan ini kita campurkan ke polar tadi selamat menikmati 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 sampai rata seperti tadi kita aduk semua sampai rata ini kita akan sampai rata setelah ini rata setelah rambu-rambu belur-belur rata di kampung semua rata antara permontasi sulteks dan tepung ikan tiasu semua ratanya setelah selesai rata ini gunanya untuk penyimpanan supaya tidak dihindapi lalat kalau dihindapi lalat kita biarkan terbuka akan wambah jadi setnya tambah banyak makanya ini untuk menghindari kita terjadinya banyak set kita buka terbaru sekian begitulah pembuatan pakan alternatif buat lele ini pakan ini juga untuk segala ternak untuk bebek untuk ayam bagus bisa gemuk-gemuk sambil juga bisa itu dan contohnya itu boleh bebek saya baru baru satu bulan setelah beberapa selamat menikmati 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 Baik, sekarang kita lanjutkan yang kemarin Campurannya yang kemarin sudah kita campur Dan ditaruh di sini, tempat ini Satu hari kita fermentasi Sudah jadi belatung-belatung semua Sudah setnya, sudah buahnya sekali Satu hari ini Setelah itu, untuk memberi pakan lele Lele-nya tidak ditabur atau langsung ditaruh ke sekelile Tapi dengan cara begini Cara Kepung ikan ini kita masukkan ke adah ini Ke adah yang bekas Ini untuk tempat ini biasanya dipakai untuk Bawang Tempat bawang atau bawang Kita taruhkan di sini Pemberian Makan ini biasanya untuk Untuk atron anus saja untuk Pagi-pagi Pagi-pagi yang biasanya untuk Karena lele biasanya makannya malam hari Jadi pagi-pagi ini kita kasih makan seperti ini Supaya untuk Bawang Beli Terima kasih di dalam air jadi hanya satu 1 cm di permukaan air tidak turun sedikit tidak nempel tidak nempel di air selamat menikmati selamat menikmati